Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel SMK TKJ Dimana pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi DST port pada FairWallNut Yang ada di perangkat router MikroTik Mau tau fungsinya buat apa? Jangan kemana-mana, tetap disini aja Oke, sebelum kita mulai, saya akan terus ingetin lagi nih Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan tanda lonceng di video ini Agar kalian mendapatkan notifikasi update video materi terbarunya dari channel ini Dimana di dalam channel ini selalu membahas materi-materi menarik yang mungkin kalian belum tahu Atau mungkin kalian sudah pelajari tapi nggak tahu fungsinya buat apa Oke, di materi sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang DMZ ya Dan buat kalian yang baru melihat video ini Sebaiknya kalian pelajari dulu tentang apa sih itu DMZ Dan bagaimana cara konfigurasinya di MikroTik Nah, untuk mempelajarinya kalian bisa melihat di videonya yang ada di sebelah sini Nah, ketika kalian menerapkan konfigurasi tersebut di dalam jaringan kalian Pastinya kalian akan mendapatkan sebuah kendala ya Dimana kita tidak bisa melakukan remote terhadap perangkat R-Gateway Dengan menggunakan aplikasi Winbox melalui IP publik yang ada pada perangkat R-Gateway Masa sih nggak bisa? Ya, kalian coba aja Ketika kalian membuka aplikasi Winbox pada jaringan publik Kemudian kalian akses menggunakan IP publik yang ada pada perangkat R-Gateway Maka hasilnya kalian nggak akan bisa masuk ke dalam perangkat R-Gateway Apalagi kalau misalnya kalian sudah menonaktifkan fungsi remote menggunakan MAC address Dan fungsi neckboard pada perangkat R-Gateway Sehingga perangkat R-Gateway hanya bisa diakses melalui IP address Sudah bisa dipastikan bahwa kalian tidak akan bisa masuk menggunakan Winbox melalui IP publik Nah, kenapa bisa seperti itu? Hal ini dikarenakan kita tidak melakukan konfigurasi Fairwall NAT menggunakan CNDST NAT dengan lebih spesifik Dimana ketika kita melakukan konfigurasi tersebut Kita tidak menambahkan port yang digunakan untuk mengakses web server Sehingga semua port yang ada di dalam router gateway ataupun mikrotik yang ada di interface ether 1 Diarahkan sepenuhnya ke komputer server yang ada di dalam jaringan private Nah, dengan begitu ketika kita melakukan remote menggunakan aplikasi Winbox dengan port defaultnya Yaitu adalah 8291 Maka yang terjadi kita tidak bisa melakukan remote menggunakan port tersebut Karena port tersebut juga diarahkan ke komputer server yang ada di jaringan private Nah, agar kita tetap bisa memremote perangkat R-Gateway menggunakan Winbox melalui IP publik Dan juga kita masih bisa mengakses server yang ada di dalam jaringan lokal Maka di sini kita harus menerapkan spesifik port yang ada pada web server Yaitu dengan menambahkan DST port pada Fairwall NAT yang sebelumnya kita konfigurasi Nah, lalu bagaimana cara menerapkan DST port ini ke dalam konfigurasi Fairwall NAT Menggunakan mikrotik dan cara kerjanya Let's go kita konfig Oke, seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa materi kali ini sangat berhubungan dengan materi yang sebelumnya Yaitu melakukan konfigurasi DMZ pada mikrotik Jadi sebelum kalian mengikuti materi ini Saya sangat sarankan agar kalian mengikuti video tutorial tersebut ya Nah, untuk penerapan DST port pada Fairwall NAT dengan mikrotik di dalam jaringan server Maka langkah pertama yang harus dilakukan yaitu adalah kita remote dulu perangkat R-Gateway yang kita miliki Lah, bukannya tadi katanya nggak bisa ya Ya, kan yang nggak bisa itu kan kalau misalnya kita mengakses R-Gateway menggunakan IP publik Berarti kalau misalnya kita mengakses R-Gateway menggunakan IP privat yang ada di ether2 Berarti bisa dong, ya kan? Nah, karena di video ini saya menggunakan aplikasi emulator Maka di sini saya harus menambahkan sebuah device yang digunakan untuk mengakses perangkat R-Gateway Nah, caranya yaitu adalah kalian klik di bagian browser and device Kemudian kalian klik di bagian cloud Kemudian drag and drop ke dalam workspace gitu ya Nah, kemudian di bagian please choice a server ini kalian ganti jadi GNS3VM gitu ya Nah, kalau misalnya udah kalian klik OK gitu Nah, nanti di sini akan muncul tampilan sebuah cloud ya di sini Nah, karena di sini digunakan untuk PC remote ke dalam router gateway Maka tampilan cloud ini kita ubah terlebih dahulu gitu ya Nah, caranya yaitu adalah kalian klik kanan di bagian cloud NAT-nya Kemudian kalian pilih change symbol gitu ya Nah, kemudian kalian ganti misalnya di sini saya menggunakan yang circle blue gitu ya Nah, kalian ganti di bagian circle bluenya Kemudian di bagian filternya Nah, ini kalian cari namanya yaitu adalah client gitu ya Nah, di sini misalnya yang saya gunakan simbolnya yaitu adalah di bagian yang paling atas yang sebelah sini gitu ya Nah, kalau misalnya udah kalian klik apply kemudian kalian klik OK gitu ya Nah, karena di sini namanya masih menggunakan cloud 1 berarti di sini kita ubah dulu namanya Yaitu caranya kalian klik kanan di bagian simbol PC-nya Kemudian kalian ganti di bagian change hostname gitu ya Nah, misalnya di sini saya ganti namanya jadi PC strip remote gitu ya Nah, kalau misalnya udah kalian klik OK gitu ya Nah, di sini saya rapikan terlebih dahulu gitu ya Nah, kalau misalnya udah baru kalian sambungkan antara PC remote dengan perangkat switch gitu ya Nah, caranya ya kalian klik di bagian tanda seperti tanda kabel Kemudian kalian arahkan di PC remote Kemudian kalian pilih di bagian ETH 0 Kemudian kalian arahkan ke bagian switch-nya Kemudian kalian pilih di bagian interface ether 2 gitu ya Nah, kalau misalnya udah seperti ini maka langkah selanjutnya yaitu adalah Kita remote perangkat R-Gateway dengan menggunakan aplikasi Winbox ya Seperti biasa gitu ya Nah, caranya yaitu adalah kalian klik di bagian aplikasi Winbox-nya Kemudian kalau misalnya ada tampilan seperti ini Kalian klik di bagian menu-an gitu ya Nah, kemudian kalian klik di bagian refresh gitu Nah, nanti di sini akan muncul 2 buah IP address Yang pertama yaitu adalah 192.168.0.1 Kemudian yang kedua yaitu adalah 202.43.178.101 gitu ya Dimana di IP address yang pertama itu adalah IP address pada router gateway yang ada di interface ether 2 Sedangkan yang ada di bagian paling bawahnya Ini adalah IP address atau IP public yang ada di interface ether 1 gitu ya Nah, karena di sini saya tidak bisa melakukan remote dengan menggunakan IP public Maka di sini kalian harus remote menggunakan IP private Yaitu adalah 192.168.0.1 yang berada di interface ether 2 Yang mengarah ke jaringan private-nya gitu ya Nah, di sini ada yang perlu diperhatikan ya Karena kita menggunakan perangkat emulator Maka di sini kita tidak bisa melakukan remote menggunakan IP address Hal ini dikarenakan perangkat cloud yang kita gunakan sebagai remote Merupakan satu interface dengan komputer visi kita Dan komputer visi kita terhubung ke dalam jaringan internet dan juga GNS3 VM Untuk itulah kita tidak bisa melakukan remote terhadap perangkat R gateway menggunakan IP address Akan tetapi jika kita menerapkan topologi tersebut ke dalam jaringan realnya Maka seharusnya kita bisa melakukan remote menggunakan IP address yang ada di interface ether 2 Dan tentunya harus satu network ya Nah, karena di sini kita menggunakan interface yang satu network dengan jaringan publicnya Maka kita tidak bisa merubah IP address yang ada di komputer visi kita Kalau misalnya kita ganti IP address yang ada di komputer visi kita Maka yang terjadi adalah GNS3 VM kita akan terputus gitu ya Karena IP address yang digunakan itu harus satu network dengan GNS3 VM gitu ya Nah, karena di sini kita tidak boleh melakukan konfigurasi IP address yang ada di komputer visi kita Dan tidak bisa melakukan remote dengan menggunakan IP address Maka di sini kita bisa melakukan remote dengan menggunakan yang namanya MAC address gitu ya Dan tentunya di sini karena jaringan yang saya miliki itu belum melakukan konfigurasi keamanan terhadap router gatewaynya Kalau misalnya kita melakukan konfigurasi pengamanan terhadap router gateway yaitu dengan melakukan disable MAC address Kemudian sama disable networknya Maka yang terjadi adalah kita tidak akan bisa memunculkan perangkat R gateway dengan melakukan refresh pada bagian networknya gitu ya Nah, karena di sini untuk melakukan pembelajaran Maka di sini saya melakukan remote terhadap perangkat R gateway menggunakan MAC address gitu ya Nah, di sini saya klik di bagian MAC addressnya kemudian untuk loginnya Nah, di sini loginnya yang saya gunakan adalah user defaultnya Karena yang saya bilang tadi bahwa saya belum melakukan konfigurasi pengamanan terhadap router gateway Dan ini jangan diikuti ya Kalau misalnya kalian menerapkan di jaringan publiknya Maka kalian harus melakukan konfigurasi pengamanan terhadap router gateway yang ada di dalam jaringan kalian gitu ya Oke, nah kalau misalnya udah, nah untuk passwordnya di sini saya tidak menggunakan password gitu ya Oke, kalau misalnya udah kalian klik di bagian connect gitu ya Nah, di sini saya rapikan terlebih dahulu ya Di sini saya rapikan dulu supaya lebih enak dalam melakukan konfigurasi gitu ya Nah, di sini supaya lebih terlihat maka di sini saya udah besar gitu ya Nah, setelah melakukan remote terhadap perangkat R gateway Maka langkah berikutnya kita akan melakukan konfigurasi DST port terhadap konfigurasi firewall NAT sebelumnya gitu ya Yang digunakan untuk mengakses web server yang ada di dalam jaringan lokal gitu ya Nah, caranya yaitu adalah kalian klik di bagian IP Kemudian kalian klik di bagian firewall Kemudian di bagian NAT to public to server Nah, ini kalian double klik Nah, kemudian di bagian DST portnya Nah, ini kalian masukkan port webnya gitu ya Di mana port web yang digunakan yaitu adalah 80 Gitu ya, jadinya seperti ini gitu ya Nah, kenapa menggunakan port 80 Hal ini dikarenakan port default dari HTTP yaitu adalah 80 Jika di dalam web server yang kita miliki sudah terkonfigurasi HTTPS Maka port yang digunakan adalah 443 Dan jika di dalam server yang kita miliki terdapat konfigurasi HTTP dan HTTPS sekaligus Maka kita bisa menggabungkan port tersebut dalam rule yang sama gitu ya Nah, caranya yaitu adalah kalian tambahkan koma di bagian depannya Kemudian kalian tambahkan port HTTPSnya Yaitu adalah 443 seperti ini gitu ya Nah, kalau misalnya sudah kalian klik di bagian Apply Kemudian OK gitu ya Jadi nanti di sini di bagian DST portnya Ini akan terisi 80 dan 443 gitu ya Nah, setelah itu kita lakukan hal yang sama pada konfigurasi firewall Dari jaringan private ke server gitu ya Nah, caranya yaitu adalah sama seperti yang tadi kita lakukan Yaitu kalian klik di bagian Local to Server Nah, ini kalian double klik aja Kemudian di bagian DST portnya ini kita masukkan yaitu adalah 80,443 gitu ya Nah, kalau misalnya sudah kalian klik Apply kemudian OK Nanti di sini akan muncul port yang kita masukkan tadi di bagian DST portnya Setelah kita melakukan konfigurasi firewall NAT untuk akses port tertentu pada jaringan server lokal Maka langkah berikutnya yaitu melakukan percobaan akses website yang ada di server web gitu ya Misalnya di sini kita akan mengakses web server menggunakan browser baik HTTP ataupun HTTPS melalui jaringan public gitu ya Nah, caranya di sini kalian buka browser Misalnya di sini saya menggunakan Mozilla Kemudian kalian masukkan IP address yang ada di interface ether 1 di router gateway gitu ya Di mana IP address itu adalah IP publicnya untuk mengakses server yang ada di jaringan lokal atau di jaringan private gitu ya Nah, di sini IP address yang digunakan yaitu adalah 202.43.178.101 Nah, ini kalian tekan Enter aja Maka yang terjadi adalah kita masih bisa mengakses web server dengan menggunakan HTTP gitu ya Di mana port yang digunakan yaitu adalah port 80 Lalu bagaimana kalau misalnya kita mengakses menggunakan HTTPS Yaitu dengan menggunakan port 443 gitu ya Nah, berarti di sini di bagian depannya kita tambahkan aja Yaitu adalah HTTPS gitu ya Seperti ini Kemudian titik 2 Kemudian garis miring 2 kali Nah, kalau misalnya sudah kalian tekan Enter Nah, hasilnya yaitu adalah kita masih bisa mengakses web server yang kita miliki dengan menggunakan HTTPS gitu ya Nah, lalu bagaimana jika kita mengakses web server dari sisi komputer klien gitu ya Nah, di sini kita closekan dulu si browsernya Kemudian kita akses dengan menggunakan komputer klien gitu ya Nah, ini kita minimaskan aja Nah, di bagian PC1nya Nah, ini kita klik kanan Kemudian kalian pilih di bagian console gitu ya Nah, di sini kita akses dengan menggunakan IP public yang ada di router gateway Sama seperti yang kita lakukan sebelumnya gitu ya Yaitu IPnya 202.43.178.101 gitu ya Nah, kalau misalnya di sini kita tekan Enter Maka yang terjadi adalah kita masih bisa mengakses server yang ada di dalam jaringan lokal kita gitu ya Lalu bagaimana kalau misalnya kita mengakses menggunakan HTTPS gitu ya Karena yang kita akses ini menggunakan HTTP Ya, berarti di sini di bagian depannya kita tambahkan lagi Yaitu adalah HTTPS.2 garis miring gitu ya Nah, seperti ini Nah, kalau misalnya udah kalian tekan Enter Nah, nanti di sini akan ada tampilan connection reviews ya Karena apa? Karena server yang kita miliki itu menggunakan SSL yang sifatnya free Makanya di sini akan ada sebuah peringatan gitu ya Nah, kalian klik di bagian I understand Kemudian di bagian bawahnya ada the accept Kemudian kalian pilih di bagian confirm security accept gitu ya Nah, nanti dia akan masuk menggunakan HTTPS yang ada di bagian web server yang kita miliki gitu ya Di dalam jaringan lokal Nah, di sini dapat dilihat bahwa kita dapat mengakses web server melalui jaringan private ataupun public gitu ya Baik menggunakan HTTP ataupun HTTPS gitu ya Nah, lalu bagaimana jika kita melakukan remote perangkat R-Gateway menggunakan IP public gitu ya Bisa atau tidak gitu ya Nah, caranya yaitu adalah kita close-kan aja si KEMU-nya ini, si PC1-nya Kemudian kita buka aplikasi Winbox-nya Nah, kemudian kalian klik di bagian new Winbox gitu ya Nah, ini yang Winbox yang di belakangnya ini kita hapus aja Nah, misalnya di sini kita akan melakukan remote terhadap perangkat R-Gateway menggunakan IP publicnya gitu ya Karena kan tadi sebelumnya kita nggak bisa melakukan remote gitu ya Nah, di sini kalian klik di bagian IP publicnya Sehingga di bagian connect to-nya menggunakan IP address atau IP publicnya Kemudian kalian klik di bagian connect gitu ya Nah, hasilnya bahwa kita bisa melakukan remote dengan menggunakan IP public gitu ya Melakukan remote terhadap perangkat R-Gateway-nya gitu ya Nah, sebelumnya kan kita kan nggak bisa mengakses R-Gateway menggunakan IP public gitu ya Nah, sedangkan sekarang kita bisa mengakses R-Gateway menggunakan IP public gitu ya Nah, kenapa bisa seperti itu? Hal ini dikarenakan ketika kita mengakses R-Gateway menggunakan aplikasi Winbox melalui port-nya Yaitu adalah 8291 Maka aplikasi Winbox akan mengirimkan sebuah paket request untuk melakukan login menggunakan port 8291 Dan ketika paket tersebut masuk ke dalam perangkat R-Gateway Maka paket tersebut akan diperiksa oleh firewall NAT dengan mencocokkan tujuan serta port yang digunakan gitu ya Nah, jika kita lihat konfigurasi firewall NAT yang digunakan Dan di sini kita melakukan remote dari jaringan public Maka di sini kita lihat di bagian NAT public to server gitu ya Nah, ini kita double klik aja ya Nah, jika dilihat di bagian DC address-nya Nah, di sini yaitu adalah IP-nya 202 kemudian 43.178.101 Nah, ini merupakan IP public remote yang kita masukkan sebelumnya di dalam aplikasi Winbox gitu ya Dan ini merupakan IP tujuan yang digunakan untuk melakukan remote gitu ya Di mana paket request tersebut masuk ke dalam di bagian interface-nya yaitu adalah ether1 gitu ya Di mana interface tersebut yang terhubung ke dalam jaringan public Dan di sini paket request tersebut masih match gitu ya Nah, ketika paket tersebut diperiksa tujuan portnya yaitu adalah 8291 Maka yang terjadi adalah paket tersebut tidak match gitu ya Nah, karena pada bagian DST portnya Nah, di sini tertulis yaitu adalah 80.443 gitu ya Sehingga paket tersebut akan dilewati oleh firewall NAT Nah, karena port yang digunakan itu tidak match gitu ya Nah, karena paket ini ditunjukkan untuk IP 20243.178.101 Dengan interface-nya yaitu adalah ether1 Maka router akan melakukan pemeriksaan terhadap dirinya sendiri Apakah port 8291 ini terbuka atau tidak di interface ether1 Dan ternyata port tersebut terbuka Karena port 8291 merupakan port login untuk akses mikrotik menggunakan Winbox gitu ya Nah, inilah mengapa kita jadi bisa mengakses R-Gateway menggunakan aplikasi Winbox Oke, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Fungsi dari DST port digunakan untuk memfilter Tujuan port yang akan diakses baik dari jaringan private ataupun public menjadi lebih spesifik Sehingga port yang tidak sesuai akan dilewatkan dan akan diperiksa ulang oleh router Gitu ya Oke, kalau misalnya ada penyampaian saya yang salah Atau ada yang mau nambahin Atau bahkan mau bahas sesuatu tentang materi yang lain Silahkan kalian komen di video ini Seperti biasa, kita coba buat diskusi bareng Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe video ini Jika video ini bermanfaat buat kalian Terus semangat belajar dan sampai bertemu lagi di video tutorial berikutnya Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!